إِنَّا نُعْضِيُ أَجْرَىٰ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا Kami tidak akan menyediakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Di sini disebut ahsan, kita harus berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana ihsan? Ihsan adalah beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini tingkatan yang lebih baik. Artinya ini beribadah kepada Allah diri dengan rasa cinta dan kerinduan dan dia menikmatinya. Ada pun tingkatan yang kedua, kalau tidak bisa meraih tingkatan yang pertama, yaitu berusaha. Atau merasa yakin peruasanya Allah melihat kita. Berarti ini ibadah orang-orang yang melakukannya karena rasa takut akan azamnya, akan siksaannya, akan hisapnya. Nah itulah ihsan, antar pun Allah, karena kata Rahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Ini tingkatan yang paling baik, yaitu beribadah disertai dengan rasa cinta, pengaguman, dan kerinduan. Artinya apa, ketika kita berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, itu pasti ada pahalanya. Allah tidak akan melupakan amal kebaikan yang melihat oleh hambanya. Makanya kalau kita merasakan seperti ini, kita akan merasa tenang. Di dalam melakukan amal raksa, ya. Nah, kenapa? Karena kita yakin. Ibadah yang kita tujukan kepada Allah, Allah mengatahuinya. Walau berpukti, apa yang kita lakukan itu, banyak dilupakan oleh orang. Karena ada sebagian orang yang tidak ikhlas dan beramal kepada orang yang terkait dengan urusan banyak orang. Dia merasa dirinya yang paling berjasa, tapi ternyata orang-orang melupakan jasanya dia. Nah, terus dia merasa kecewa. Maka ini tanda kurangnya kekasan dia. Ya, karena kalau dia betul-betul orang yang ikhlas, yang dicari adalah diri Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin Allah tidak mungkin akan melupakan kebaikan yang telah dilakukan. Ya, sekalipun banyak orang yang telah melupakannya. Adapun Allah tidak akan lupa. Seperti yang kita sudah bahas di tafsir surah Allah, Al-Fatihah, 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 Ya, Rahim. Sekecil apa pun, kebaikan yang lakukan seseorang yang pasti dia akan lihat balasan tuhan halangnya. Terima kasih.